Apapun tantangannya di dunia pendidikan Indonesia, tokoh kita yang satu ini terus maju memperjuangkan visi dan misinya untuk memajukan Indonesia dengan generasi-generasi yang top. Dia mendapatkan julukan si Bapak Fisika Se-Indonesia. Siapakah dia? Simak, satu Indonesia. SS-19, DD-28, TT-3 dan 7, EE-4 dan E-6, LL-5 dan 5, Semua jumlah 10, SS-DD, TT-3, LL Tidak ada anak yang bodoh. Itulah prinsip Yohanes Surya dalam mendidik murid-muridnya. Profesor bidang fisika ini terkenal bertangan dingin. Di bawah bimbingannya, puluhan anak Indonesia meraih berbagi penghargaan dalam kompetisi fisika tingkat dunia. Berkompetisi dengan jago-jago fisika dari negara maju, anak-anak Indonesia terbukti mampu menjadi juara. Dalam dua dekade terakhir, tim Olimpiade Fisika Indonesia berhasil mengantongi 54 medali emas, 33 perak dan 42 perunggung. Tak hanya Piawai dalam ilmu fisika, Profesor Yohanes Surya memiliki visi spektakuler untuk Indonesia. Ia ikut sibuk membenahi pendidikan di negeri ini. Salah satu yang ditanganinya adalah pendidikan di tanah Papua. Sama 288, ayo berapa? Lelaki kelahiran Jakarta 49 tahun ini mendobrak paradigma anak-anak Papua, merupakan murid yang tertinggal. Sejak tahun 2009, ia mengumpulkan anak-anak Papua yang tinggal tersebar di pelosok provinsi paling timur Indonesia ini. 47 anak berhasil dikumpulkannya dan berada di bawah didikannya hingga kini. Terbukti, metode belajar gasing alias gampang asik dan menyenangkan yang diciptakannya, mampu menjadikan murid-murid ini mahir dalam berbagi ilmu, terutama ilmu hitung matematika. Tidak cukup sampai di situ, yang juga menjadi perhatian pemilik Surya Institut ini adalah kualitas para guru Indonesia. Ia percaya pendidikan yang baik berasal dari kualitas guru yang baik pula. Melalui program kerjasama dengan 10 pemda Papua, guru-guru dari wilayah Papua didatangkan ke Jakarta. Selama 5 tahun, mereka dididik di Surya Institut Serpong Tanggerang. Usai pendidikan, mereka diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di tanah kelahiran mereka, Papua. Terima kasih atas sendangannya di pusat riset sur ini, Papua. Ini ada, sedang apa ini, Papua? Ini sedang ngajar, sedang ngajar tentang deret. Oh, oke. Kalau misalnya kita lihat banyak rekan-rekan dari Papua ya, ada program khusus di sini? Jadi memang kita ada punya program spesial, jadi program ini kita undang anak-anak Papua dari pedalaman-pedalaman, itu untuk diajar, dilatih jadi guru, dan nanti mereka kembali ke daerah masing-masing untuk jadi guru juga. Iya. Jadi, kalau biasanya kan, kalau di, apa, umumnya para guru kalau asalnya dari daerah, misalnya di Jawa gitu ya, dia dikirim ke daerah pedalaman, umumnya nggak tahan lama. Jadi, mungkin baru beberapa bulan, udah balik lagi ke kota gitu ya. Nah, sehingga pada kebutuhan guru untuk daerah-daerah pedalaman begitu besar. Betul. Nah, itu sebabnya kami undang anak-anak ini dari daerah pedalaman untuk datang ke sini, supaya nanti mereka kembali membangun daerahnya masing-masing. Berapa lama belajar, Prof? Nah, di sini kita, programnya 5 tahun. Jadi, memang orang bertanya, kenapa 5 tahun? Karena 1 tahun itu matrikulasi. Masalahnya, mereka datang, belum ada pengetahuan yang cukup, terutama tentang matematik. Jadi, kita butuh waktu 1 tahun untuk matrikulasi. Nah, setelah itu baru belajar yang materi-materi biasa. Prof.io ini kan sekarang merupakan salah satu dari orang Indonesia hebat gitu. Nah, gimana? Nah, mungkin bisa ceritakan dulu masa kecilnya Prof.io seperti apa sih, Prof? Oke, waktu kecil sih sebenarnya saya biasa-biasa aja ya. Jadi, kalau saya lihat, saya tinggal di kampung. Di kampung orang bilang itu kampung Leo ya, di daerah Jatinegara Timur sana. Dan di sana itu saya tinggal, ya mungkin daerah, waktu itu daerahnya masih persawahan gitu. Dan orang tua saya saat itu masih, ya orang yang gak mampu, tukang bikin kue gitu. Jadi, tiap pagi, jam 3 pagi dia udah bangun, bikin kue. Nah, saya juga ngebantuin, kadang-kadang saya bangun jam 4, bantuin bikin kue. Buat, lalu siangnya itu dijual. Nah, saya habisnya sekolah gitu. Nah, itu terus. Berapa bersaudara? Saya ada 9 saudara. 9 saudara? Jadi, bisa bayangkan seorang ibu, ayahnya pensiunan tentara, yang pangkatnya paling bawah. Terus, harus menghidupi 9 anak, jadi jualan kue. Tapi, Profio itu bisa sekolah sampai tinggi, sampai akhirnya profesor. Itu jalan ceritanya bagaimana? Sebenarnya itu dari banyak beasiswa. Jadi, waktu SD sampai SMA, saya banyak sekolah biasa, karena itu juga gak terlalu mahal. Tapi, begitu kuliah, nah itu mulai. Biaya kuliah mahal, waktu itu hampir gak kuliah. Tapi, untung S1. S1 saja gak kuliah? Hampir gak kuliah, karena mahal kan. Nah, kita, saya bilang, kita gak bisa bayar. Nah, untung aja waktu S1 itu ada yang ngasih beasiswa. Dari, waktu itu beasiswa super semua. Beasiswa pemerintah, dia kasih beasiswa. Saya waktu itu di UI, jadi udah. Nah, karena beasiswa itu saya bisa kuliah. Nah, kemudian kalau hidup sehari-hari dari mana? Saya ngasih les. Jadi, ngasih les ke anak-anak. Nah, itu dari situ saya bisa hidup. Ya, buat ongkos sehari-hari aja. Dari sembilan bersaudara yang sekolah sampai setinggi Profio? Ya, cuma saya sendiri. Karena kakak saya kan semua gak dapat kesempatan. Karena memang gak ada biaya. Oke, lalu kemudian kunci dari Profio ini kan terus maju ya? S1, S2, S3, S4 gitu. Nah, itu perjalannya seperti apa pada saat itu? Ya, sebenarnya sih ini karena kerja keras aja. Oh ya? Ya, jadi intinya kerja keras. Jadi, saya tuh dari waktu ambil S1, karena kan saya satu kan di UI, saya bilang cuma satu kunci keberhasilan ini. Yaitu kerja keras. Itu sebabnya saya waktu S1 itu saya belajar siang malam. Jadi, orang-orang pada gak belajar, saya belajar gitu. Sampai jam 2 pagi, saya belajar gitu kan. Terus itu setiap hari saya tidur cuma tiga jam. Nah, karena saya tahu hanya dengan belajar, saya bisa sukses gitu. Itu ilhamnya dapat dari mana? Apa? Ilhamnya dapat dari mana? Ya, karena lihat gak ada orang sukses itu karena malas-males gitu. Jadi, saya cuma bilang, saya harus belajar. Belajar, belajar, belajar. Nah, itu saya belajar terus. Akhirnya saya bisa lulus. Karena saya belajar, ya otomatis nilainya baik dong. Nah, nilainya baik. Jadi, ada kesempatan buat S2. Dapat beasiswa kan? Nah, lalu S2, ada kesempatan lagi, S3. Itu akibat kerja keras. Jadi, sebenarnya, kalau dikatakan, apa kunci keberhasilan? Ya, cuma satu. Kerja keras gitu. Nilai-nilai yang orang tua tanamkan dulu ke anak-anak seperti apa sih, bro? Ya, orang tua sih cuma bilang, ya kalau mau berhasil, cuma itu kerja keras. Karena dari orang tua udah kasih contoh. Kayak jam 3 bangun. Bikin kue. Supaya ngidupin anak-anaknya. Itu aja udah contoh. Nah, itu contoh itu membuat terpatri dalam diri saya. Oh, itu saya harus kerja keras juga. Mungkin kerja kerasnya dengan cara lain, tapi saya harus kerja keras. Oke, baik. Itu intinya kerja keras. Keberhasilan itu adalah buah dari kerja keras. Oke, baik. S2 Indonesia masih akan kembali. Taflah di net. Jadi, kalau anak-anak sudah ngafalin, apalagi rumus, dihafalin. Udah pusing. Udah pusing. Emang bukan seperti itu? Enggak boleh. Selamat siang semua. Siang baru. Gimana kabar hari ini? Baik. Satu, dua, tiga. Kami anak Papua. Mereka masih bisa. Ya. Senang. Senang. Karena disini banyak emanin dari kebupaten yang lain-lain. Disini guru-gurunya baik. Kita jadi guru. Dokter. Kenapa? Supaya bisa membantu orang yang sedang sakit. Gres. Engkau sahabatku yang paling baik dan manis. Lesung pipinya cantik. Dia selalu baik. Ia juga memberi aku makanan. Dia juga memberiku minum. Kau adalah temanku yang baik sekali. Dan cantik seperti bunga. Matahari. Karyayalah. JDB. Prof, yang program ini sekolah gratis bagi warga Papua itu betul ya? Ya. Jadi sebenarnya bukan gratis. Pemdanya yang dibiayai. Oke. Jadi anak-anak ini sendiri sih gratis. Karena kan dia orang tuanya gak usah bayar gitu. Tapi semua yang dibiayain oleh pemda Papua. Asal-mewasalnya pada saat itu seperti apa, bro? Jadi sebenarnya ini program dari tahun 2008 ya. Waktu itu sebenarnya saya nunjungin Tolikara. Pak Bupatinya ngundang saya ke sana. Kemudian kita bawa lima anak dari Tolikara di training sini. Lalu saya lihat, kok perkembangannya bagus sekali. Anak-anak ini ternyata bukan anak yang gak bisa. Mereka itu sebenarnya bisa dilatih menjadi hebat. Kondisi anak-anak itu saat itu seperti apa? Saat itu mereka gak bisa ngitung 4, tambah 4, gak bisa gitu. Nah, terus kita latih, ternyata mereka bisa gitu. Jadi hebat gitu. Nah, lalu dari situ kita pikir, oh kalau gitu semua anak bisa dong. Nah, dari situ mulai kepikir, kalau memang kasus kayak gitu, kita harus bisa mencetak guru. Gurunya dari mana? Dari Papua. Kita latih supaya mereka bisa pulang ke daerahnya dan bisa melatih lagi. Nah, itu. Dan Prof, juga pernah mengatakan bahwa di dunia itu tidak ada anak yang bodoh. Iya. Tapi banyak sekali orang yang berasumsi, ah kalau misalnya kamu memang udah gak bisa, ya udahlah gitu. Nah, ini sebenarnya asumsi yang salah. Karena otak kita ini bersifat plastis. Plastis itu bisa berubah gitu. Jadi, kalau misalnya seorang yang IQ-nya katakan 90 atau 100 gitu ya. Kalau dia dilatih benar-benar, di intensif gitu ya, dia IQ-nya bisa 140. Ada anak-anak Papua ini yang kecil-kecil, waktu datang itu IQ-nya 90-an, 80 gitu. Sekarang 140. Loh, jadi IQ itu kan ada teori juga nih Prof, bahwa semakin dewasa seseorang itu IQ-nya semakin turun. Nah, itu yang salah. Sebenarnya otak itu, bahkan orang usia 80 tahun pun IQ-nya bisa nambah. Asal terus-menerus otaknya dipakai gitu. Dipakai bentuk pelatihannya sekalian apa? Ya, dipakai misalnya, jadi kan kadang-kadang orang nih sekarang malas ngitung nih, dikit-dikit pakai kalkulator. Itu yang bikin otaknya tambah, makanya IQ-nya tambah jombol gitu. Oh gitu. Nah ini, kalau misalnya, apakah proses pemilihannya gitu ya, proses pemilihan anak-anak yang belajar di sini gitu ya, kebanyakan memang rekan-rekan dari Papua. Itu apakah ada persyaratan tertentu gitu Prof? Ya, sebenarnya sih nggak ada persyaratannya, cuman saat ini mungkin yang kita minta adalah mereka punya motivasi dan kesehatannya cukup baik lah. Ngetesnya gimana Prof, kalau misalnya motivasi? Ya, artinya mereka ditanya, mereka mau jadi guru nggak gitu. Nah, kalau mereka mau jadi guru, kita bawa ke sini gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat proses belajar-mengajar, kan ada murid, ada guru juga gitu. Sekarang tuh, apa ya, pendidikan di Indonesia tuh lagi karut-marut nih Prof. Setuju nggak Prof? Iya. Oke. Ya, terutama dari kualitas gurunya. Nah itu, menurut Prof, pantauan Prof tentang guru? Ya, memang guru-guru banyak yang kurang bagus sekarang, terutama guru dalam sains dan matematik gitu ya, apalagi di daerah-daerah. Wah itu kacau balau tuh. Nah, jadi kita sebenarnya harus perbaiki itu gitu, kalau Indonesia mau maju, terutama di daerah-daerah yang tertinggal ini, guru-gurunya harus diperbaiki. Guru diperbaiki, guru yang ideal menurut Prof itu seperti apa? Guru yang, pertama guru yang punya kemampuan. Kedua, mampu memberikan inspirasi pada mahasiswanya. Tidak hanya guru tuh, apa, menjadi guru yang menakutkan gitu. Kebanyakan gitu loh Prof. Nah itu, itu yang kita mesti pembah gitu. Kalau yang ketiga itu, dia mampu memberikan motivasi. Tapi untuk sekentara menurut Prof, kebanyakan guru kita tuh yang seperti apa? Ya guru yang mungkin monoton ngajarnya, tidak mengajar dengan asik menyenangkan, tapi misalnya guru sains gitu ya. Yang dilakukan adalah, anak-anak ini salin di papan tulis. Setelah itu anak-anak nyalin kan, udah gitu, hafalkan ini. Di rumah nanti ulangan, kan itu nggak mengasihkan. Nah tadi kan juga menarik Prof. Yoh mengatakan, oke saya tulis ya. Oke Salin, hafalkan. Apa pandangan Prof. Yoh mengenai sistem pembelajaran di Indonesia yang lebih berat kepada hafalkan? Nah itu, jadi kalau anak-anak sudah suruh ngafalin, apalagi rumus dihafalin, udah pusing, udah pusing. Emang bukan seperti itu cara belajar? Nggak boleh, kalau ngajar nggak boleh pakai rumus. Tadi saya ngajar tentang deret, tanya aja anak-anak nggak ada rumus kan? Ya bikin sendiri, dapat rumusnya kan? Oke. Nah itulah, jadi saya ngajar deret nggak pakai rumus. Oke, pada saat saya kecil, nilai saya selalu merah di bagian matematika, fisika selalu 3 atau 4. Coba sekarang Prof, mohon jelaskan. Suatu konsep, biar saya ngerti gitu loh, karena siapa ini menjadi momo buat saya. Saya ajarin fisika ya. Oke. Oke, saya ajarin fisika. Fisika saya ajarin dalam waktu singkat ya. Oke, gimana? Misalnya saya punya sepeda. Sepeda? Sepeda, dia bisa bergerak ke sana. Dengan kecepatan misalnya, katakan 5 meter per detik gitu ya. Oke. 5 meter per detik. Kemudian ada sepeda lain nih, bergerak ke sana. Nah, misalnya kita ambil sepeda ini bergerak dengan katakan 5 meter per detik juga gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat jarak mereka ini 60 meter nih. Aha. Nah, pertanyaannya adalah kapan mereka ketemu? Iya. Biasa kalau orang-orang ini lihat tuh nih, wah pakai rumus. Yang harus rumus, dia bilang gini. S A sama dengan S B. S 0 A tambah V 0 A kali T sama dengan S 0 B tambah V 0 B kali T. Wah, udah panjang. Nah, kita gak mau pakai ini. Oke. Karena aku gak stress dulu. Nah, sekarang coba saya ajarin tanpa rumus ya. Yes. 5 meter per detik artinya 1 detik tuh dia bergerak 5 meter. 1 detik bergerak 5 meter. Ya, 5 meter. Dia maju 5 meter loh. Iya. 5 meter per detik ini 1 detiknya 5 meter loh. 5 meter. Betul. Berarti dia 1 detik majunya 10 meter dong. Kan ini maju 5 meter, ini maju 5 meter. Iya. Berarti 1 detiknya dia maju 10 meter. Iya. Betul. Dia 60 meter nih. 10, 10, 10. 10 berapa kali? 6 kali kan? Karena kan 60 meter. Iya. Iya. Kan 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Betul lah? Iya. Akhirnya ketemu kan? 6 kali. 6 kali. Jadi 6 detik dia ketemu. Kan gampang. Iya gak? Nah, coba sekarang kasih soal. Oke. Nah, sekarang liat. Ini benda ini 3 meter per detik ya. Benda ininya 2 meter per detik. Oke. Nah, kita udah mikir nih. Ini 1 detiknya 3 meter. Betul gak? Betul. 1 detiknya berapa? 2 meter. Berarti 1 detiknya 5 meter. Iya. 1 detik 5 meter nih. Kalau jaraknya 20 meter. 4 kali? 4 detik. 4 detik. Itu udah dapet. Eh, 4. Ini pelajaran SMA ini. Enggak, sekarang jangan ngetes saya. Aku pengen beberapa rakan-rakan dari murid. Oke, oke. Yundi sama Filemon coba maju. Oke. Oke. Coba di tes. Ya, Filemon boleh maju sekarang. Oke. Ayo, siapa? Oke, kamu yang boleh. Oke, maju sini ya. Iya. Oke. Ya, sekarang. Nah, kamu ini ya. Ada satu deret aritematika. Suku pertama seribu. Suku pertama seribu nih ya. Suku pertama. Dia punya beda. Itu 10. Bedanya. 10 ya. Pertanyaannya adalah berapa suku kelima puluh satu? Suku kelima puluh satu. Berarti gimana? 50 kali? Kali 10. Wah, seribu lima ratus. Betul. Selamat. Wah, hebat kamu. Dan saya sama sekali gak ngerti. Iya. Tapi oke. Sudah berapa lama belajar dengan Prof Yoh? Sudah dua tahun lebih. Sudah dua tahun lebih? Kalau misalnya? Saya baru satu tahun. Baru satu tahun. Oke. Menurut kamu matematika atau fisika atau apapun itu yang Prof Yoh ajarkan itu mudah atau tidak mudah? Mudah. Kenapa mudah? Karena yang kita dapat belajar, kita lihatnya sulit, tapi menjadi mudah. Kita bisa pahamnya cepat. Apa yang Anda rasakan? Jadi kalau kita belajar pakai rumus kan terlalu panjang. Iya. Jadi langsung saja kita belajar. Jadi Prof Yoh itu langsung tidak pakai rumus, jadi bisa mengerti langsung. Oke, berarti kalian bisa ya nanti pulang ke Papua kemudian menjadi guru di sana? Hebat. Hebat. Oke, saatnya Yusya masih akan kembali, bincang-bincang dengan Prof Yoh. Tetaplah di net. Lalu mereka terakhir babak finalnya, mereka punya 50 anak. Nah, mereka bilang, merem aja tuh 50 anak, jangan penemah sekarang. Anda masih menyaksikan Satu Indonesia bersama Prof. Yohana Surya. Prof menurut Prof Yoh. Kurikulum yang ideal, kurikulum pendidikan yang ideal untuk Indonesia dengan segala macam kondisinya gitu ya. Budayanya, sistem berpikirnya, dan sebagainya itu seperti apa sih Prof? Karena saya ilmuwan, jadi saya lebih mengarah bahwa kurikulum itu harus mempunyai unsur-unsur sains yang kuat. Supaya Indonesia ini nggak tertinggal di dalam sains dan teknologi ke depannya. Jadi saya berharap sekali dari kecil, anak-anak ini diperkenalkan pada sains dan teknologi. Sehingga ketika dia besar, dia ingin menjadi seorang saintis atau seorang teknologi. Nah, itu yang kita harapkan. Karena satu negara akan menjadi besar ke depannya itu kalau dia menguasai teknologi. Nggak ada negara manapun di dunia yang menjadi besar tanpa teknologi. Nah, jadi saya berharap sekali kurikulum harus melihat ke sana. Tapi memang kurikulum Indonesia sekarang itu tidak orientasinya ke sains gitu? Sudah diusahakan, tapi saya lihat masih belum mengarah ke sana. Sains masih tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi saya berharap akan ada perubahan di mana sains benar-benar dianggap sangat penting dalam kurikulum. Tapi adakah, Prof, maksudnya suatu negara gitu ya, yang mungkin sainsnya tidak kuat gitu. Tapi mungkin di bidang lain dia kuat. Kan banyak sekali gini, Prof, kadang-kadang orang-orang itu kan selalu bilang, wah kalau misalnya kamu nggak pintar matematika atau fisika, berarti kamu bodoh gitu. Tapi kan kemintaran anak-anak kan beda-beda, Prof. Betul. Nah, tapi kalau kita mau maju ke depannya, kita harus menguasain sains dan teknologi. Udah nggak bisa. Itu harga mati, Prof. Harga mati, coba aja sekarang. Kalau nggak kita hanya jadi penerima teknologi, pemakai teknologi kan. Akhirnya harta kita berapa besar pun akan habis. Karena untuk membeli teknologi kan. Nah, lihat sekarang Amerika menguasain teknologi dan ini jadi besar sekali kan Amerika. Dan Jepang juga kan menguasain. Sama gitu. Nah, sekarang kalau kita nggak menguasain teknologi gimana coba. Apa yang kita mau jual gitu. Nah, kita akhirnya pakai terus. Pakai terus akhirnya kita cuma jualan apa. Jualan ini apa, hasil-hasil produk alam kan. Nah, itu jualin terus habis itu beli teknologi mahal. Habis dong, bangkrut juga. Kita tetap miskin. Oke. Kayak nggak, yang megang kekayaan akhirnya negara-negara penguasa teknologi itu. Sekarang Cina kenapa maju? Ya karena teknologi. Oh iya? Iya dong. Karena lihat aja. Sekarang luar biasa. Pengembangan teknologi mereka, paper-paper mereka udah hampir menyamai banyaknya paper dari Amerika. Jadi, mereka ini sekarang udah benar-benar terjun ke abad teknologi. Bahkan penerbangan luar angkasa mereka udah mulai kan. Iya. Jadi, memang mereka tahu bahwa mereka harus kuasain teknologi. Oke. Karena siapa yang memegang teknologi, dia lah yang menguasai dunia. Nah, itu kan berarti kembali lagi ke itu tadi, Prof. Kalau Olimpiada kan sayangan kita kan selalu Cina tuh. Iya. Jadi, kalau misalnya di Cina, sekarang sudah jauh lebih berkembang dong. Maksudnya dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun Indonesia juga sering juara gitu, Prof. Ini Cina secara massal ya. Secara massal? Iya. Kita belum secara massal. Kalau di Cina, sebesar apa sih, Prof? Sekarang misalnya Olimpiada ya. Mereka ada 500 ribu anak. Kita cuma 5-10 anak. Loh, enggak, Prof. Kan kipranya udah dari tahun selesai, nyetaknya, Prof. Setiap tahun. Mereka setiap tahun tuh menyeleksi dari 500 ribu anak. Kalau kita cuma 5-10? Iya. Yang training. Jadi, mereka udah ada training intensif dari daerah-daerah itu, sekitar 500 ribuan. Lalu, mereka terakhir babak finalnya, mereka punya 50 anak. Nah, mereka bilang, merem aja tuh 50 anak, japan emas. Ketanya, ooooh. Nah, kita cuma ngelatih 5-10 anak gitu. Nah, kalau misalnya bicara mengenai anak murid nih, Prof. Sayang sekali kalau misalnya kita tiap tahun gitu ya, kayak ujian nasional gitu. Banyak soal bocor, terus anak nyontek. Ada yang bilang gini, Prof. Oke, kalau misalnya kamu mencontek, itu adalah benih dari perilaku korupsi atau potensi menjadi koruptor. Pendapat, Prof, tentang itu? Iya, gini ya. Kalau kita lihat, di satu daerah, matematik hitungannya nggak bisa. 8 tambah 7 nggak bisa. Terus, ikut ujian nasional. Nah, baca aja nggak ngerti. Sekarang mesti diapain? Sekolah, bupati nuntut, lulus anaknya. Maksa. Harisnya apa? Kepala sekolah. Nyontek, kan anak-anaknya. Nah, karena tekanan. Nah, jadi kalau memang nggak bisa, jangan dipaksain dong. Kenapa mesti ada ujian nasional? Oke. Iya nggak? Kalau untuk anak-anak itu. Jadi dilatih dulu dong, disiapkan dulu. Baru nanti untuk menguji kemampuannya ujian nasional. Jadi sebenarnya intinya di situ? Jadi jangan belum siap, diuji gitu. Berarti nggak bisa menyalahkan anak muridnya yang mencontek begitu, Prof. Ya, disalahin juga. Yang salah adalah kenapa ada ujian nasional. Kenapa itu warnanya hitam, yang agak besar, sedangkan yang kecil warna putih? Rumit, karena terlalu banyak hitungan dan kurang menarik. Nggak tahu lah, pusing. Ribet, keliwet, wah macem-macem deh. Itu bukan saya, fisika. Nggak jelas. Pasti jadi pusing banget. Terus kayaknya kalau dulu nilai saya selalu jelek. Tapi saya pernah sekali dapet 100, tapi itu remedial. Jadi nggak berfungsi juga. Rumus sih yang pasti. Rumus, ilmu pasti, terus susah, ribet. Fisika itu menantang, karena dengan fisika saya dalam menjelaskan ya hampir banyak sekali hal yang terjadi di alam ini. Nah, sekarang kita, ini ada tanaman-tanaman apa ini, Prof? Nah, ini pohon sorghum. Jadi pohon sorghum ini nanti kita akan ubah menjadi energi. Nah, lewat proses fermentasi. Nanti kalau kita lihat di sana, dia akan diubah menjadi bioetanol. Nah, kemudian bioetanol itu nanti yang akan kita gunakan untuk generator, untuk hal-hal yang alat-alat untuk mengubah menjadi energi listrik. Jadi kayak bahan bakar gitu? Iya. Nah, nanti kita lihat nih ilmuwan-ilmuwan ini. Nah, nanti... Selamat malam. Nah, ini dokter Puji, ini dokter Arby. Nah, ini nanti mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail alat-alat ini bagian-bagiannya. Oke, ini prosesnya gimana ini? Nah, mungkin Pak Puji atau Pak Arby, silakan. Jadi, sebenarnya kan kita mau menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jadi, masyarakat itu untuk listrik, ini juga punya penyelaskan. Nah, ini gimana supaya bisa selesai semuanya? Biar dari 2, 2, 3, 4, sampai di aplikasikan untuk listrik. Nah, nanti bisa kita demokan semua. Jom, bagi di-demokan, Pak. Jadi, pertama kan sorghum, oke, diambil? Kita peras, pakai ini. Peras pakai ini? Peras, kayak tebu, kayak tebu biasa. Oh, kayak diambil? Ada contohnya enggak? Ada. Ada? Coba aja, Wadi, contohkan. Nah, ini buat, kita masukkan di dalam tangki. Ini dibiarkan berapa lama ini? Ini 3 hari sampai seminggu. Kalau sudah jadi alkohol, enggak apa-apa. Kita uangkan, atas, terus kita dinginkan lagi. Oh, ini udah jadikan? Iya, jadikan ini. Ini dijadikan bahan bakar? Iya, jadikan bahan jadikan ini. Luar biasa sederhana, tapi karena kita tidak gagap teknologi ya, Robbio. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang bisa dimasukkan di sini. Nah, saya masukkan. Ini untuk apa? Ini. Terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Nah, Robb, ini semua kan berarti asalnya dari sains. Iya. Dari fisika. Iya. Sebetulnya fisika itu apa sih, Robb? Karena orang kalau sudah dengar kata-kata fisika, sudah yang aduh, males banget, susah, udah lah, enggak tahu tentang fisika, gitu. Ya, fisika sebenarnya ilmu tentang alam. Jadi segala sesuatu yang mengenai alam, berhubungan dengan alam, itu dipanjai di fisika. Jadi, misalnya, kita lihat, yang gampang aja yang kejadian sehari-hari. Kenapa sih kalau misalnya menjelang hujan, langit itu, apa, awan itu warnanya hitam? Nah, itu kan orang pikir, kenapa gitu kan? Nah, ini karena, di sini-sinilah fisika berperan, menjelaskan kenapanya. Oke, coba, Robb, jelaskan. Nah, sebenarnya, kalau kita lihat, kita kan di sini lihat ada awan putih, ada awan hitam. Awan putih sebenarnya apa sih? Awan putih itu sebenarnya adalah kumpulan dari titik-titik air yang kecil-kecil. Nah, sedangkan awan hitam itu kumpulan titik-titik air yang agak besar. Jadi, titik-titik air yang kecil itu ngumpul-ngumpul, jadi agak besar. Kenapa itu warnanya hitam yang agak besar, sedangkan yang kecil warna putih? Nah, ini karena yang titik air yang kecil ini, dia memantulkan sinar matahari seluruhnya. Karena dia memantulkan sinar matahari, maka yang terlihat adalah warna putih. Tapi kalau yang awan hitam, itu terdiri dari bitir-bitir yang besar. Nah, yang besar ini, ketika di sinar matahari, dia menyerap sinar, seluruh sinar itu. Akibatnya, tidak ada yang dipantulkan. Dan orang melihatnya sebagai warna hitam. Apalagi kira-kira, Prof. Itu tadi kan awan. Yang orang biasanya tidak tahu penjelasannya. Pokoknya, oke kalau hujan, awannya hitam. Terus, warna juga? Iya, warna juga. Misalnya, sekarang baju Mbak Marisa warna hijau. Kenapa warnanya hijau? Sedangkan, saya punya baju di sini warna biru gitu ya. Kenapa? Dan kenapa ada orang yang bajunya warna hitam? Itu penyebabnya apa? Kan orang sering mikir, kenapa ya? Nah, ini sebenarnya kalau penjelasan fisikanya simpel sekali. Dia warna hijau karena dia memantulkan sinar hijau. Jadi, ada materi di dalam bahan baju yang dipakai oleh Mbak Marisa ini, dia memantulkan sinar hijau. Karena memantulkan sinar hijau, sinar hijau itu sampai ke mata. Nah, mata melihat ini sebagai warna hijau. Jadi, maksudnya memantulkan sinar hijau itu? Jadi, kan kita tahu sinar matahari ini terdiri dari macam-macam warna. Iya. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, umur, dan segala macam ya. Nah, lalu datang ke bajunya Mbak Marisa. Nah, yang lain diserap. Yang hijau dipantul. Karena dipantul sampai ke mata saya, kan? Nah, saya lihat. Oh, bajunya warna hijau. Jadi, ini bahan ini memiliki sifat memilih warna. Jadi, dia memantulkan warna hijau. Wah, oke. Iya. Jadi, kalau yang biru, dia memantulkan warna biru. Makanya itu kalau misalnya lampunya mati, ya hitam semua. Hitam semua. Karena enggak ada yang dipantulkan. Wah, ini Mbak Marisa pintar sekali nih, musika. Karena ini memang gurunya udah master. Ya, udah lah. Terus, saya juga pernah dengar ini, Prof. Ada jurusan pembelajaran fisika, Neuroscience for Fashion. Ya. Itu apa? Dan nanti kalau udah lulus jadi apa? Ya, sebenarnya gini. Jadi, ada satu jurusan, jurusan dalam pengembangan sains, namanya Neuroscience. Neuroscience itu bicara tentang kelakuan otak. Jadi, bagaimana misalnya tentang otak, tentang behavior orang gitu ya. Jadi, kenapa seorang itu senang warna hijau, kenapa seorang itu senang warna merah gitu. Nah, itu dipelajari kelakuan di Neuroscience. Nah, kemudian kalau dia misalnya mau terjun ke fashion, dia kan fashion itu berhubungan dengan pilihan, dengan otak juga kan. Iya. Nah, maka orang ini bisa memanfaatkan Neuroscience itu untuk fashion. Jadi, untuk membuat pakaian atau baju-baju yang disukai oleh orang banyak, yang lebih disukai gitu. Akhir-akhir modelnya kayak apa? Nah, dilihat dari keadaan otak dan cara berpikir orang. Berarti bisa keluar jadi konsultan fashion? Iya. Dari scientist. Jadi, fisika di mana-mana? Nggak ada bidang yang nggak ada fisikanya? Iya. Hampir semua nggak ada fisika. Karena itu ilmu alam. Jadi, bicara alam ya bicara fisika. Oke. Jadi, selama ini kita persetnya salah gitu. Kadang-kadang belajar matematika, fisika, kadang-kadang kita sering sekali ngomong gini, Prof, oh yaudah nanti kalau saya udah lulus, udah kerja juga nggak dipakai. Ternyata itu berarti tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Fisika sangat banyak manfaat. Oke. Baik, baik. Satu Indonesia masih akan kembali, masih bincang-bincang dengan Prof. Yohannes Surya. Jangan kemana-mana. Di universitas nggak diajarkan saat ini. Tidak diajarkan. Tidak diajarkan sehingga mereka praktis tidak punya pikiran kesan. Nah, Prof. Indonesia ini kan pertama kali memenangkan Olimpiada Fisika. Internasional atau Asia waktu itu? Asia pernah, Internasional pernah. Tahun berapa? Dan kita kalau dapat medali emasnya sih hampir setiap tahun ya. Dari tahun? Ya, tahun 1999. Ya, itu kita dapat emas terus gitu ya. Jadi, cuman memang waktu Absolute Winner-nya, kita dapat 2006, itu Internasional Fisika Olimpiad. Bolehnya yang Asia 2013 kemarin. 2013 kemarin? Iya. Medalinya itu ada di sini? Iya, itu medalinya. Itu koleksi medali. Jumlahnya semua ada seratus lebih medali emas. Iya. Peraknya? Ya, peraknya ada berapa? Lebih 80-an gitu. Pembelinya mungkin sekitar seratusan juga. Iya. Jadi, ini anak-anak Indonesia memang hebat-hebat. Sebetulnya kunci sukses dari anak-anak Indonesia. Karena yang saya dengar, Indonesia itu pada saat di Olimpiada Fisika di Asia atau Internasional, itu seperti Brazil atau Jerman. Mereka itu ditakuti, Pro. Iya. Kuncinya ada di mana? Kenapa anak Indonesia selalu menang? Karena pelatihan. Oh, iya? Iya, karena pelatihannya mereka intensif sekali. Dan kita punya pelatih yang hebat. Mengenai tim pelatih ini, pernah ada cerita waktu itu juga Arab Saudi datang ke sini hanya untuk ngontrak tim pelatih kita. Tapi tim pelatih kita nggak mau. Kenapa? Nggak mau dong. Masa nanti Arab Saudi yang juara? Indonesia yang nggak juara gitu kan. Menyedihkan kan. Frekuensi latihannya seperti apa sih, Pro? Mereka ini latihnya sangat intensif. Dari pagi sampai sore gitu. Dan hanya belajar fisika-fisika-fisika gitu. Kalau dibandingkan dengan China? China kan juga serau. China sama juga. China pelatihannya emang luar biasa. Makanya kita kalau mau ngalahin China, itu kita cuma satu. Belajar lebih keras dari mereka. Dan yang saya dengar, antara Internasional dan Asia itu berbeda. Iya, beda. Lebih susah yang mana? Internasional dong? Biasanya sehingga. Malah Asia yang lebih susah. Karena soalnya itu dibikin sedemikian sehingga jauh lebih susah dari Internasional. Sehingga kalau orang bisa juara di Asia, umumnya sih Internasional juga juara. Dan 2013, absolute winner Indonesia. Iya, Indonesia. Itu yang mana medaling? Nah ini, ini absolute winner. Wow, ini yang tahun 2006? Yang tahun 2006. Ini dia. Absolute winner. Yeay, prestasi anak Indonesia. Keren. Eh, aku mau pakai. Boleh? Boleh, boleh. Absolute winner. Absolute winner. Tapi masih harus banyak belajar, Prof. Keren. Kalau tadi, top, Prof. Gimana lagi? Mas? Mas? Empat. Mas? Empat. Empat. Ini kan empat. Oh, empat. Oke, empat. Tiga. Tiga. Ya, mulai. Tiga. Tiga. Ya. Dua. Empat. 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 Enggong, Prof. Empat. Empat. Tiga. Tiga. Satu. Ya, ya. Empat. Enuk. Iya. Dua. Iya. Tiga. Iya. Tidak. Empat. Kan seru. Ya enggak? Ini tuh ternyata. Ya udahlah, enggak apa-apa kau. Otomatis anak-anak jadi ngitung cepat kan? Iya, betul. Tetapi main kan? Oh my God. Loh ini untuk permainan apa? Permainan ini diciptakan sama... Di app apa saja gitu, Pak David? Ini di tembok lebih bagus. Jadi kalau di tembok tegak kan enak menunjuk. Oke. Enak menunjuk kan? Biar seru kan? Nah, sedangkan di ini nanti layar ini ditaruh di layar dikit yang besar. Jadi anak-anak belajar di situ. Ya, mantep kan? Kalau kita baca matematika, tetapi mulut bosan. Kalau kita baca matematika, tetapi mulut bosan. Kalau kita baca, pokok-pokokan. Teru enggak nih kelas kayak gini? Ternyata belajar matematika itu gampang ya, Prof? Iya, sangat gampang. Setelah dengan game tadi. Itu yang menjadi moto Prof juga, enggak asik. Iya, gampang, asik, menyenangkan. Gampang, asik, menyenangkan. Jadi matematika itu harus dibikin segampang mungkin. Dan seasik mungkin. Menyenangkan. Sehingga anaknya suka belajar matematika. Banyak yang masih enggak percaya. Enggak mungkin matematika, fisika itu sulit pokoknya. Tadi kan sudah belajar, sudah lihat betapa gampang ya. Belajar fisika gampang sekali. Belajar matematika gampang juga. Jadi enggak ada yang susah. Setelah kita tahu caranya. Setelah tahu caranya, selahnya pasti jadinya muda. Pasti bisa. Oke, dan saya dengar juga kan Profio ini kan bikin Universitas Surya. Surya University. Nah, itu bisa dijelaskan apa sih Surya University? Saya sebenarnya punya visi ya. Pengen cetak 100 ribu sarjana yang benar-benar punya kemampuan riset yang baik. Nah, itu sebabnya saya pikir saya harus dirikan satu universitas yang berbasis riset. Berbasis riset? Kan sudah banyak di luar negeri. Di luar negeri itu universitas riset. Universitas berbasis riset itu hampir enggak ada. Jadi makanya saya sebut universitas berbasis riset maksudnya begini. Dari mulai tahun pertama anak itu masuk, dia sudah dihadapkan pada pilihan untuk melakukan riset apa. Dan dikasih choice. Kita misalnya sekarang ada 60 riset center. Kita kedepannya sampai 100 ya. Jadi begitu anak itu masuk, katakan dia ambil jurusan agribusiness. Tapi dia mau ambil, ah saya mau riset di bidang web design nih. Boleh aja. Nah, dia riset di bidang web design, nanti mungkin manfaatnya besar bakal dia gitu. Kalau misalnya dia sudah lulus, dia siapa tahu bisa manfaatkan web design ini untuk bisnis agribusinessnya dia. Para pendidiknya siapa, Prof? Kita ada dokter, dokter-dokter. Kita ada sekitar 200 sekarang. Nah, ini orang-orang Indonesia semua gitu. Iya. Yang asalnya dari mana? Dari luar. Kita ambil dari Amerika, dari Jepang, dari Jerman, dari Australia. Nah, itu mereka orang-orang Indonesia yang ada di luar pulang. Pulang kampung. Kok mereka mau pulang kampung, udah enak di sana? Misalnya bertahunan di sana, Prof? Ya, mereka ini sebenarnya orang-orang Indonesia ini punya kerinduan untuk pulang kampung. Iya. Asal kita sentuh aja mereka. Nah, sentuh nasionalismenya sedikit aja. Nah, itu suruh aku ingin pulang. Masa sih, Prof? Cuma saat ini, sayangnya, cara orang-orang itu, kalau mau ngajak mereka pulang, mereka tanya, pulang mau ngapain? Pulang mau ngapain? Visinya apa? Nah, itu dia, Prof. Mau jadi apa di sini? Nah, itu sebabnya kami memanggil mereka dengan visi. Yuk, kita bangun 2030, kita hasilkan 100 ribu, katakan, sarjana yang mampu melakukan riset untuk bangun Indonesia Jaya. Nah, itu yang menarik mereka. Oh, saya pulang ada tujuan. Itu yang mereka inginkan. Tapi kalau misalnya orang gitu kan ya, pergi ke suatu tempat gitu, pastikan yang terpikirkan adalah nanti, aku makan apa nih? Gitu kan, Prof? Oh, itu setelah biasa dimulai didorong oleh visi, nah, itu yang pertama, yang paling penting. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang, misalnya, dia dapat apa penghasilannya, seperti apa, paling nggak untuk cover hidupnya, nah, itu biasanya sih lebih mudah. Untuk sementara, berapa persen sih, dari generasi muda kita yang memang sudah punya pemikiran seperti itu? Riset, analisa, sekarang itu seperti apa? Di universitas nggak diajarkan saat ini. Tidak diajarkan? Iya, tidak diajarkan, sehingga mereka praktis tidak punya pikiran ke sana. Nah, sekarang kita ajak di universitas surya ini gitu, ayo kita mikir ke masa depan, kita mikir bagaimana membangun Indonesia Jaya. Nah, kita sama-sama kita bangun, kita cetak sampai 100 ribu lulusan yang benar-benar hebat. Kalau 100 ribu memang sudah orang hebat ini, yakin bisa ke sana, Prof? Bisa, karena nanti abis ini kan ada snowball efeknya ya. Jadi, kita harapkan akan makin banyak-makin banyak orang-orang yang menjadi sarjana. Nah, itu keberhasilan Cina, Jepang itu karena sumber daya manusianya. Oke. Jadi, kalau kita sumber daya manusia yang benar-benar dididik dengan baik, akan hebat. Prof, misalnya ada tawaran nih, Prof. Prof. Yohana Surya. Jadi, Menteri Pendidikan. Kelihatannya begini, kalau saya untuk posisi itu mungkin belum cocok. Karena saya lebih sekarang sedang memikirkan bagaimana membesarkan universitas surya ini. Dan saya lagi baru memulai ini. Kalau saya sampai menjadi menteri, itu berantakan semua nih. Tapi pokoknya lebih besar jadinya. Ya, tapi saya mau visi ini dulu, ini dulu gitu loh. Sampai ini benar-benar jalan. Dan target kita untuk kesana itu bisa tercapai gitu. Kalau itu belum, rasanya kan kalau menteri itu hanya jabatan politis. Dan nggak terlalu menarik gitu. Lebih menarik mengerjakan hal-hal seperti ini gitu. Saya sebenarnya ingin bermanfaat gitu loh. Jadi, bagi bangsa, saya ingin melihat di 2030 Indonesia Jaya, dan ingin melihat 2045 itu Indonesia super power gitu. 2045? Iya, jadi 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya ingin sekali melihat Indonesia nomor satu di dunia dalam ekonomi maupun dalam sains gitu loh. Terima kasih banyak, Prof. Yohannes. Oke. Jadi, kita bincang-bincang dengan salah satu tokoh inspiratif kita kali ini. Satu Indonesia masih akan kembali tentunya dengan tokoh inspiratif Indonesia lainnya. Hanya di NET. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!